Halo sahabat rumah belajar, kali ini kita berjumpa lagi dengan Bang Yon dan pada pertemuan pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang sel Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk belajar tentang komponen-komponen sel Nah, selagi itu, setelah kita belajar komponen sel, kita diharapkan untuk mengetahui pembedaan sel dewan dan sel dewan, ini sahabat rumah belajar, sebelum lebih jauh, kita melahirkan untuk belajar sel, apakah sahabat rumah belajar masih ingat tentang hirarki kehidupan? Sudah kita belajar ini pada waktu kemarin? Oh ya, betul sekali Kira-kira kehidupan ini adalah tingkatan-tingkatan kehidupan Tingkatan kehidupan Nah, ini dimulai dari yang paling rendah, itu dari tingkatan sel pembelajaran naik, diatasnya adalah kemarinan Kemudian organ, sistem organ, dan organisme Ini adalah tingkatan-tingkatan dalam organisasi kehidupan, hirarki, hirarki Nah, kemudian sahabat belajar, sahabat rumah belajar sekalian, pada kesempatan kali ini Dalam belajar mengenai sel, kita akan belajar melalui portal rumah belajar Nah, disitu kita akan menggunakan dalam belajar apa Kita akan belajar tentang Tentang sel, tentang pelajar-pelajar sel Kemudian, juga tentang sel dewan, sel dewan, sel dewan, serta perbedaan Sel dewan dan sel dewan Nah, sahabat rumah belajar Bagaimana kalian tidak siap untuk belajar melalui portal rumah belajar Oke, kalian siap Siapkan komponen kalian, tablet kalian, dan HP kalian Kalau bisa nolong buka, dibuka, dinyalakan kemudian Buka browser-nya, aplikasi browser untuk Dari internet, boleh menggunakan Google Chrome Boleh bisa menemukan Platform yang lainnya Silahkan ketik di browser kalian Gimana, para sahabat rumah belajar sekalian Sudah bisa terbuka portal-nya Untuk gg-gg-belajar sel Ya, kalau sudah terbuka Nanti akan diarahkan ke dalam portal belajar.gmtiku.go.id Dan akan tampil pada organisasi kehidupan Ya, laman organisasi kehidupan Ya Eh, sahabat rumah belajar sekalian Ini bisa kalian cek Disitu materi tentang sel khususnya Sudah ada beberapa suma Dari sini ada sel, jaringan, organisasi, berikan, dan organisasi Semua, tapi pada kesempatan kali ini Kita akan fokus pada materi tentang sel Ya, silahkan di coba Dengan sel Jadi Nah, bagiannya seperti ini Nanti kalian bisa cermati Kalian bisa mencatat informasi-informasi utama Dan informasi-informasi penting yang berada di dalamnya Nah, teman Begini, sahabat rumah belajar sekalian Sahabat rumah belajar Pada pembelajaran kali ini Saya ingin memberikan kalian tantangan Jadi, budaknya sekedar belajar tentang sel itu saja Jadi, ada tantangan yang harus kalian lakukan Yaitu setelah kalian belajar tentang sel Harapan saya, kalian sudah bisa juga membuat produk TTS Untuk terkait dengan komponen-komponen sel Biar bisa membuat tantangan Antara sesama teman kalian TTS ini nanti dibuat oleh Satu kelompok yang terdiri dari dua orang Jadi, dua orang Satu TTS Kelompoknya bebas Biar bisa boleh Jepang belakang Ataupun samping kanan kiri Demikian Nah, bagaimana sahabat rumah belajar sekalian Sudah belajar Tadi tentang sel ya Nah, sekarang Untuk memenuhi pemahaman kalian Saya ingin memberikan kalian sebuah kuis Tentang sel ini Silahkan dibuka di browser kalian masing-masing Melalui portal ini KG.GG Kemudian kuis belajar sel Ya, silahkan dibuka Seperti tadi Ketika kalian tahu di awal Silahkan tampil Terimakasih yang sudah mengirim pekerjaannya Sudah mencapai Sudah selesai Sudah beberapa Terima kasih Terima kasih.